Halo, sampai jumpa lagi saudara-saudara. Kita hari ini akan bahas saham IPO lagi. Saham IPO-nya. Oke, kita menghitung saham mandiri mineral perkasa NPII. Ini Anda bisa akses lewat ini ya. Nah, ini nih. Di ininya KPEI ya. KPEI, KSEI. Mandiri mineral perkasa. Book building-nya 20 Mei sampai 30 Mei. Harga IPO-nya 130 sampai 142. Ini apa? Coba infonya ya. Nah, ini company-nya di bidang tambang nih. Aktivitas penunjang pertambangan. Terus perusahaan holding-nya. Ini pertambangan lah. Dia penyedia equipment-nya. Oke. Sekarang kita mau lihat menghitung dengan Easy Stock. Easy Stock ini memakai rumus minyamin Graham. Easy Stock sudah punya intellectual property rights. Buku yang di... Apa? Jadi pegangan adalah seperti analisisnya karangan minyamin Graham. Dan itu sudah diakui oleh investor Warren Buffett. Yang dia mengikuti 80% minyamin Graham dan 15% Philip Fisher. Philip Fisher itu murni kualitatif. Kalau minyamin Graham murni kuantitatif. Rumusnya seperti ini. Oke. Kita go head aja. Mandiri mineral perkasa. Itu saham yang beredar tuh lihatnya di sini nih. 130 miliar ya. 950 juta lembar saham. Oke. Ini udah. Nah ini udah tadi kan. Ini di sini berapa sih kepemilikannya? Publik kepemilikannya masyarakat. Itu. Kalau nggak salah berapa itu ya? Ini kurang-kurang ini nih. Coba kita lihat ya. Kepemilikannya berapa sih sebetulnya nih. Oke. Kita lihat. Berapa persen dia kepemilikan publik ya? Kita lihat dulu berapa persen. Kecil sekali loh. Yang dijual cuma 950 juta. Kepemilikan masyarakatnya cuma 0,73. Iya kan? Hanya sesedikit 950 juta lembar yang dilepas. Karena semuanya lembar sahamnya 130 miliar. Nah. Di situ. Di situ yang. Makanya di sini lihat nih. Share overnya itu cuma betul. 9 juta lot. 9,5 juta lot. Kalau lihat di sini. Itu kok kecil sekali ya? Ini jumlah saham nih sebetulnya. 950 juta jumlah sahamnya. Di sini kan 9,5 juta itu 900 juta di situ. Lotnya kan sekitar segitu 100. Satu lot 100 lembar ya. Nah. Oke. Jadi. Di sini rentan sekali. Karena kepemilikan cuma 0,73. Oke. Kita lihat. Langsung aja. Kita lihat ininya ya. Nah ini. Ngitungnya adalah. Aktifal lancar. Oke. Ini kita gedein aja. Nah ini. Ini aktifal lancarnya harus. Hit. Hmm. Ini kan ada ininya nih. Sorry. Ada biaya-biaya yang hanya accounting treatment ya. Makanya. uang muka, biaya di muka, uang jaminan, pajak dibayar di muka, biaya ditanggukan. Ini harus dihilangkan. Karena ini belum real cash di sini. Lumayan besar. Nah ini nanti dibandingkan sama nilai jumlah hutangnya. Ya kalau lihat dari jumlah hutangnya 11, atau 12 miliar. Sama, sama, sorry. Ini kan jumlah liabilitasnya semuanya ya. Hutang jangka pendeknya kan 10, sama 1,5 miliar. Dia cukup sih. Ini kuat sekali nih. Apanya cashnya kuat sekali. Oke. Kita lihat lagi. Dia income-nya positif. 32 triliun tahun 2021. Oke, 30. Tidak ada yang lain-lain. Dan di sini non-performing loan-nya tidak ada. Dan dia juga bayar reviden sebesar 7 miliar. Oke. Nah, ini mengenai capex ya. Capex. Kita kan ngitung 2 tahun terakhir. Yang ada di datanya itu kan tahun 2001, 2021, sama 2020. Oke, ya kan. Nah, ini penambahannya ini adalah 158,8 miliar. Capex-nya ya. Depresiasinya itu 3,3 miliar. Oke. Sekarang kita lihat Easy Stock. Easy Stock Anda bisa download ya lewat Google Play Store. Itu kita setel videonya aja. Kita lihat setelah Anda download dari Google Play Store. Tampilannya seperti ini. Seperti ini ada 4 bendera. Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tapi yang baru on hanya Indonesia. Anda klik. Ini semua saham ada 766. Dan itu free of charge semuanya. Sekarang kita masuk ke premium feature ya. Kita, tapi cek dulu lah. Kita cek dulu misalnya ya. Misalnya saham UNPR. Oke. Binance Tracker. Ini di panel pertama kelihatan bahwa sahamnya closing price itu Rp22.000. Sedangkan nilai wajar yang terlihat aja Rp54.000. Jadi dua kali lipat ya masih outside-nya. Oke. Kita buka panelnya. Ini laporan keuangan terakhir ya. G3 2021. Dan ini kita lihat semuanya parameter-parameter. Capital expenditure dan income. Selang jangka pendek, jangka panjang. Dan current asset. Oke. Kita lihat semuanya ya market cap-nya berapa. Return on activity-nya 11,1. Eh, 11,61. Marginnya tinggi 14%. Berarti juga 24. Nah, kita lihat apa yang free. Yang free itu ini ya. Minrin. Sampai profile, video profile juga free. Oke, disini. Nah. Video profile tentang. Nah. Cerita tentang. Oke. Ada yang beri lagi yaitu historical chart. Nah, ini 6 bulan seperti apa. Nah, seperti ini ya 6 bulan. Oke. Sekarang kita masuk aja ke premium langsung. Gimana? Nah, ini Anda tadi bisa aja enggak puas nih. 54.000, 22.000. Ke keinggian lah. Oke. Kita pakai forecast simulator. Pertumbuhannya saya optimis cuma 2%. Saya beri mohon-mohon-mohon yang tetap. Capital expense di itu. Eh, saya atau Anda bisa. Suri. Karena Anda tidak setuju. Jadi Rp. 5.000.000, ya. Yang kependeknya. Rp. 59.000.000. Nah, kita lihat. gimana hasilnya perubahnya nah jadian 25 kan kalau anda merubah lagi bisa oke ini kita lihat lagi halo kita lihat video berikut untuk fitur bestok selection kita mulai lagi tadi untuk aplikasi berikut untuk premium kita lihat bestok selection itu pilihan-pilihannya anda mau buy under value mau volume rank dividend over value kita pilih under value dan ini banyak rasio-rasio yang anda bisa pilih kita pilih aja yang positif-positif revenue growth positif return on equity positif terus profit margin positif growth marginnya tentunya juga pasti positif return on assetnya juga saya mau positif aja saya mau 1 juta lembar perdagangannya saya pilih perusahaan finance oke sektornya bank oke very big bank oke apply filter nah BMRI BNI nah oke yang berikutnya adalah untuk fitur premiumnya Turvelli IPO ini kita setel videonya Turvelli IPO jadi kita isi dulu ya semuanya PT. Mianderi Mineral Perkasa dan kita isi semuanya disini ini kita kan mulai dari laporan yang sebelumnya yaitu 31 Desember 2020 kita isi semuanya ingat ini udah 12 bulan ya jangan gak susah ya anda isi aja net income utang jangka pendek jangka panjang seperti apa terus ya anda isi list of stocknya terus anda isi current assetnya hasilnya seperti apa klik ternyata hasilnya cuma dua perak ya apalagi saham ini kan gini tadi kan anda lihat gitu cuma 0,7% yang dijual ya ya ini bisa diangkat tinggi sekali itu harganya tadi kan kalau kita lihat apa covering price nya itu kan di 103.2142 ya terlalu tinggi ya kalau laporan keuangan 2020 sekarang kita lihat laporan keuangan 2021 2021 anda isi semuanya udah oke kita langsung aja lihat udah isikan anda paham isi itu kita lihat nanti berapa wow itu cuma malah minus tapi emang capex nya kan tinggi sekali itu capex nya itu capex opex depreciation itu malah negatif kan berarti itu akan mengaruhi net income otomatis free cash flow nya disini kelihatan free cash flow nya negatif net current asset nya juga net current asset nya kan 35 ya dia long term debt nya 1 short term debt nya 10 ini masih aman ya kalau kalau lihat dari balance sheet nya aman tapi free cash flow negatif kayaknya hasilnya cuma minus 5 jadi upside potensialnya gak ada ini harga udah kemahalan apalagi balik lagi disini nih ini cuma 0,7% ini hati-hati beli saham ini saya sih gak sarankan beli saham kami gak sarankan oke kita akan jumpa lagi dengan IPO yang lain oke terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.